selamat menikmati disini ada mode game baru yang namanya Touchdown nah di dalam Touchdown ini daily practice ya guys ya ini gratis yang tidak pakai games oke penasaran dengan mode baru di dalam Clash Royale langsung aja kita simak dan kita mainkan nah di dalam mode ini kita tidak bisa bermain dengan sendiri akan tetapi kita bermain dengan partner dan juga tidak bisa memakai deck yang kita sering gunakan akan tetapi disana memilih kartu yang akan kita gunakan di dalam mode ini cara bermainnya adalah siapa cepat dia mendapatkan garis finish di tempat musuh dia akan menang dan mendapatkan 1 crown chest 1 crown bukan 1 crown chest oke kita pilih dulu ya kartunya mudah mudah mendapatkan kartu yang bagus guys dari musuh kita disini saya ada naik disini ada premus cattle disini ada saya juga mendapatkan golong bernyata kalau kartunya berat berat ini yang saya pakai menghabiskan banyak elixir kita desain aja pakai trimus cattle kita desain aja pakai trimus cattle kita desain aja pakai trimus cattle nah kita finish guys tadi mini harus sampai di garis tujuan dan kita mendapatkan 1 buah crown kita desain dulu musuh mengeluarkan giant oh partner kita ingin nasa aja menyerang nah ini cara bermainnya ini kita bermain kiri kanan kiri kanan guys biar musuh ini dingin wow 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 dibiarkan saja baby trigger nah kita merototkan crown kedua haha oke kita kasih jempol aja dulu oke kita lebih baik defend dulu guys nah nanti baru counter attack musuh punya mega musuh punya mega ya menang lagi ini sangat gampang banget ini mungkin kemungkinan musuh kita satu lagi partnernya kehilangan sinyal maka dari itu kita mendapatkan nah karena kita berhasil tembus 3 kali ke tempat musuh maka kita akan mendapatkan 3 crown 3 buah crown nah crown kita akan bertambah ke crown chest dan kita akan mendapatkan hadiah yang disediakan di moda ini ya mungkin review saja cukup sekian guys sampai sini kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata sampai jumpa and ha bah bah ah Terima kasih telah menonton